Intro Update kasus Subang, ahli tarot Deni Darko mengakui jika penerawangannya terkait kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat gagal. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Walau begitu, Deni tidak ambil pusing dan langsung beli kartu tarot baru lagi. Ramalan saya dianggap meleset, tapi saya nggak ambil pusing, karena tujuan saya disini adalah untuk membacakan atau menunjukkan tanda yang saya lihat, ucap Deni Darko dalam channel Youtube yang dikutip Isu Bogor, Senin tanggal 13 Desember 2021. Selanjutnya, Deni Darko menguraikan jika ucapannya soal ramalan pengungkapan kasus Subang yang gagal tersebut tak ada kepentingan buat membela diri. Tetapi disini saya melihat sebuah tanda yang baru, satu keraguan muncul saat saya membuka kartu dan sampai saya membeli kartu yang baru, yang saya pikir semoga saya dapatkan klariti atau kejelasan dari tanda yang muncul, ucap Deni Darko. Deni pun menambahkan, lewat kartu baru tersebut ia melihat ada tanda-tanda kasus Raja Pati Ibu dan Anak di Subang yang sampai sekarang belum diungkap oleh pihak kepolisian. Saya mendapati kartu The Hermit, ini menunjukkan sebuah keputusan yang didasarkan kepada satu hal yang dipikirkan secara matang, dan mengingat sejarah-sejarah di masa lalu, ucap Deni Darko. Terkait pada itu, Deni Darko, seiring ia mengingat kasus pembunuhan yang menggunakan kopi cyanida supaya kasus tersebut cepat terkuat dan tak menimbulkan rasa penasaran. Sehingga kalau yang saya lihat, saat itu saya pun sangat yakin bahwa sekarang pun saat orang-orang menuduh saya gagal, dalam meramalkan kasus Subang ini, saya yakin saat itu, itu hampir diumumkan, ucap Deni Darko. Namun ternyata, lanjut Deni Darko, ada hal yang harus dipending sebab ada sebuah kesempatan, buat mengungkap sesuatu supaya lebih tuntas lagi. Kartu kedua, ini yang membuat saya kaget, satu hal di sini dan saya selalu bertanya-tanya, ini harus saya kasih tahu atau tidak, ucap Deni Darko. Pada kartu Nine of Swords menurut Deni dalam kasus Subang tersebut, ada seorang yang terbangun pada tengah malam. Dia mendekap wajahnya dan dia takut sesuatu yang ada di depannya, sepertinya apa yang terjadi ini lebih besar daripada yang dibayangkan, ujar Deni Darko. Lalu, kata Deni Darko, ini membutuhkan sebuah pengungkapan, sebab banyak orang yang terlibat dan sebabnya di sini, hal yang rencananya diungkap tersebut harus dipending buat sesuatu yang lebih besar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.